Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya, hari ini di sesi gameplay, kita bakal main lagi Rated Redemption 2 di part yang kedua Jadi yang kemarin tuh, dia part yang kemarin, kalau gak salah kita tuh habis nyelamatin orang ya, siapa sih namanya tuh, saya di Adlers kalau gak salah Pas kita lagi nyari supply, jadi ceritanya waktu itu si Mika itu ya, itu tuh dia nemuin rumah, terus di dalam rumah itu ternyata mengada bandit gitu Ini kayak istrinya si Dutch ya, nah jadi pas masuk ke dalam rumah itu ternyata ada perempuan gitu, ya kan Yang namanya Sadie Adlers, jadi suaminya tuh udah dibunuh duluan sama bandit-bandit yang sebelumnya udah dateng Oke, kita sekarang misi aja langsung Mana dulu ya, itu apa, ini Ini aja dulu deh Oke Kita udah mulai kehabisan buat makan Oh iya, mereka ini kan kabur dari Blackwater gitu kan katanya Oh iya Charles, kamu pikir ini berhenti? Ayo. Oke jadi kan katanya, kata si Mr. Pearson itu suplei makannya udah mulai habis kan jadi sekarang si Arthur diajak sama Charles untuk hunting. Ini sih pasti kayak tutorial berjalan gitu kan. Oke, kita ikutin Charles. Tunggu, lupa jadinya. Oke, iya iya. Duh, keren banget ya. Airnya pun udah balik bagus lagi gitu. Nggak kayak airnya di GTA 5 gitu. Kelihatan aneh air di GTA 5 tuh. Tidak ada makanan di sini. Pearson ga tahu apa yang dia berbicara. Sekarang kembali dia sedikit, mereka akan membutuhkan makanan. Kita pergi ke sini. Tidak ada tempat tinggi. Kebayang gimana dinginnya gitu ya di sana. Udah dingin gitu, keluar lagi untuk hunting. Jadi Charles ternyata kurang begitu paham juga sih apa yang terjadi waktu di kapal gitu ya. Lihat kan gimana mereka membawa scene-nya tuh ke cinematic gitu. Ini nggak dipencet-pencet ini gini sendiri. Tapi memang... Apa ya? Game dengan tema kayak gini cocoknya kayak cinematic-cinematic gitu kan. Cinematic shot-shot kayak gini. Memang keren banget sih. Keren banget. Gimana kayak kabut-kabutnya gitu ya. Kayak bener-bener ngisi... Ngisi map-nya gitu keren banget. Oke, jadi ini kita... Itu, oke. Kita ini diajak hunting sama si Charles kan. Dan kita kayaknya udah nemu. Ambil dulu ntar. Gak bisa ya. Oh, belum. Oh gitu. Oke. Ini dia. Kita... Pakai... Pana. Oke. Ini pada saya sebenernya sih tutorial buat... Hunting gitu kan. Oh ini nih. Jejaknya nih. Oke. Game ini ternyata punya Eagle Eye juga. Jadi... Ya. Rasanya game-game yang... Mulai dari Assassin's Creed itu jadi... Mulai banyak game yang punya... Ability Eagle Eye gitu ya. Fitur Eagle Eye. Oke. Sebenernya ini ada gunanya sih. Maksudnya tuh... Lumayan berguna bagi kita prior. Cuman... Rasanya kadang suka kayak aneh aja gitu. Kalau Eagle Eye disini kayaknya kayak... Insting gitu ya. Instingnya si Arthur. Karena ada terlihat jejak-jejaknya itu. Ada garis... Yang nunjukin... Kalau si buruannya tuh... Merojeng lewat kesitu. Jadi kayaknya kayak semacam insting gitu lah. Oke. Kita harus pelan-pelan banget nih. Soalnya disini tuh... Kayaknya... Hewan. Hewannya tuh... Gimana sih? Oh itu. Oke. The further you draw the string back, the more damage your aura will inflict. Hold. Too long will reset your aim. Oke. Oke. Kita udah... Kita dapetin satu kan. Oke ada satu lagi nih. Attract an animal attention by selecting call while aiming at it. This will give you a chance of clean kill as they raise their head before fleeing. Oke. Jadi... Kalau di game ini sih... Clean killnya kayaknya kalau kena kepala gitu ya. Oke. Satunya kesana. Itu kayaknya kan. Ada dua lagi. Ini sih... Ini sihnya nggak kenal lagi. Kabur deh jadinya. Ini ada jejaknya ini kelihatan gitu. ambil dan enaknya disini tuh anak panahnya bisa diambil lagi kalau misalnya udah ditembakin ya lumayan lah dari belakang gini bisa gak sih siap oke oke jadi kita udah udah dapet nih mana nih kudanya kejauhan gak sih the compendium track you have discovered in the world your horse will respond to your crest as long as in range continue to bond with your horse to increase the distance at which respond to your whistling oke masih deket kok kalau kejauhan katanya gak bakal kedengeran kalau pas di si yulin gitu bagus juga sih bagus realistisnya itu lah bagus kita taruh dulu ini apa sih ini rusak bukan sih rusak kan ya oke kita balik ke si charles eh sorry pencet perasaan kayak tadi tidak sih charles animal carcasses can be drop off to the person at gambar to contribute to gang supplies oke jadi kayaknya si Pearson itu nantinya ya jadi chefnya gitu ya kayaknya juru masaknya buat mereka kayaknya juru masaknya kayaknya juru masaknya karena biarpun mereka keluar dari tempat ini mereka tetap ada yang nyarikan mereka ada bontinya selamat menikmati jadi mereka berbicara tentang Sadie Adler yang diselamatkan itu di part yang sebelumnya diselamatin selamat menikmati itu beruang ini oke oh pada akhirnya si beruangnya menyingkir juga sih oh kudanya jadi bisa takut kalau ada beruang ya bagus juga sih oke kalau misalnya kita mencet level 3 gitu kita bisa menenangin gitu loh kudanya oke 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 Oh udah lama dia Udah lama dia sama-sama dengan ini Dengan geng ini 20 tahunan Oh iya dia ini dapet kuda itu kan yang dari tempatnya Shady Idlers itu waktu itu kan Yang pas nyelamatkan Shady Idlers itu Jalannya jadi agak jauh gitu jadi agak muter gitu Karena tadi dia beruang Ya itu dia berarti Emang Begitulah Tutorial Tutorial daripada Apa tuh namanya tadi Memburu ya Oke Kita kasihin Pulsanya ke si Pearson Sampai jumpa Oke Oke Terima Terima kasih telah menonton artinya selalu sarkastik gitu ya kata-kata nya oke jadi jadi tutorial juga untuk skinning animal nya tapi ini cukup ini loh apa namanya mereka nih mengambil keputusan yang riskan gitu untuk memperlihatkan pas lagi ngulitin gitu kan pada saat jam-jam lain mulai menghilangkan gitu ya hal-hal kayak gitu justru di Rated Redemption 2 ini malah dibuat detail oke itu dia apa nih auto save iya iyalah blup auto you have unlock the master hunter challenge check your love for more information oke master hunter 1 oke udah itu udah kan sekarang kita langsung aja ke misi yang ini deh ngapain ke yang ini ha 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 Bagaimana? Mungkin. Bagaimana? Aku tak rasa seperti berbicara oleh kamu berdua. Berhenti! Sekarang! Kau malam yang berbicara dikara 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 dikara. Kau mau duduk dikara dikara untuk dia menemukan kita? Semuanya, kita ada kerja yang harus dilakukan. Cepat. Kau pasti tentang ini, Dutch? Ya. Kau banyak yang berjalan dikara 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 dikara. Ketika, kita harus untuk mencari tempatnya. Kau pasti dikara 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 dikara. Mari. Aku tahu, dia berjalan melabungi dari kami. Aku tak percaya. Tidak, kamu hanya percaya saya. Aku tak pernah percaya kau, Dutch. Kamu selalu berkata, kejalanan adalah kejalanan yang kita tak boleh dikara. Ini panggilan yang benar, Arthur. Lihatnya. Ini lebih dari kejalanan yang lebih dari kejalanan untuk bisnis yang lalu. Mereka yang mau ke O'Driscoll gitu ya? Kayaknya mereka mau nyari bahan gitu ya buat Buat tempat namanya Ngebajak kereta gitu deh kayaknya Oke Sekarang kita dapat dari Lasso itu Ya kan? Cinematic shot lagi Emang keren sih Oke Tunggu dulu Kalau di kuda nggak bisa ngeliat itu ya Senyata-senyata aja Oh ini ada jejaknya nih Ada berapa itu? Satu, dua, tiga, empat Lima Lima ya? Sekitar lima lah kali ini Atau enam Tentu saja Tengah 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 Mereka bilang ada di negeri, jadi kita harus berhati-hati Kayaknya kita mau ke tempat persembunyiannya si Odris Coles itu deh Oke, kita akan lihat dulu bagaimana bentuk tempat persembunyian mereka ini Atau tempat persembunyian sebenarnya Oke Ini gak ada yang bisa diambil apa? Oh belum, kita mau lihat dulu gimana bentuknya Camnya mereka ini Oh, ini kita yang ngendali ini Oke, satu, dua, tiga, empat, lima Benar, lima apa ya? Masih ada lagi, jajan-jajan masih banyak Enam Kayaknya banyak sih ya Ini kayaknya, oh ada lagi di atas nih tuh Tujuh Oke Ini sih kayaknya kayak kita gitu kan Kayak gengnya kita Oh, ketambukin gitu Oh, ketambukin gitu Kalau, kayaknya bakal ngerampok dinamitnya mereka Kayaknya sih gitu deh Ternyata si Dutch kan udah bicara train and detonators Terus kayaknya Ini ujung-ujungnya bakal Paper nut set Iya, oke Kita ngambil dulu senjata di Kudanya kita ini Oke Bawah juga deh Hampir bisa silent kill gitu Mana sih? Si Dutch, oke Keren banget, gila Suasananya itu bener-bener dibawa banget ke Ke, apa namanya ini Kedalam gamenya gitu Keren banget emang Drogsternya kalau buat game selalu Bagus gitu ya Gak pernah main-main mereka Ya iyalah Perusahaan gede gitu Oke, ketanya curam, hati-hati Kelihatan kok, kelihatan Oh iya, kemaren tuh Eee, baru lihat ya Red Dead Redemption yang pertama tuh Ternyata sekarang udah bisa dimainin di PC Pake emulator Xbox Jadi Bukan remulator PS3 nya Bukan Bukan yang RPC S3 Yang udah RPC S3 Kalau gak salah namanya Yang udah dibuat dari lama itu Ternyata justru malah Xenia Xenia tuh bukan mobil ya Bukan mobil keluarga itu bukan Xenia ini adalah emulator untuk Xbox 360 Dan Luar biasanya mereka Sekarang Bisa, eh maksudnya Xenia ini bisa mainin Red Dead Redemption 1 Dari awal sampe tamat Katanya sih gitu Bugnya udah minor gitu Bug dan glitch-glitch nya itu udah Mulai minor Sebelumnya waktu saya main itu Pake emulator Xenia itu Eee, masih ada bug di Terubut kalau gak salah Terus beberapa waktu yang lalu juga Sebelum bug rumput itu Justru gamenya tuh kayak gak bisa dimainin gitu loh Masih kayak Kadang-kadang gelap tiba-tiba Banyak Banyak banget lah Kita ketemu S, What we're doing Dutch I can take this you for long Just Make Call You wanna take the room? Ok Load at Dutch To give instructions Call Arthur Ok I'll go first I aduh aduh okeh gak cocok okeh ini aja harusnya gak kenal loh ah sedih okeh tuh dia udah berapa nih mati? udah tiga kan? mati gak tadi tuh Wow wainlocked enemy oke iyalah sudah berapa itu yang mati? sedap ada slow motion nya gitu aduh kena topi nya doang kita bagus gitu ya release mereka bikin kalau misal ketembak topi nya topi nya yang kena yang jatuh maksudnya ini nge-reload nya apa sih? bisa gak tuh yang di sana pakai panah? berarti duluan belum juga kena bunyi lu bunyi lu sialan susah banget beliin dulu peluru pelurunya kena mana nih? malah naik ke atas ini dia siap mana lagi sih? keliatan oh itu keren banget kerennya gitu sama aja kayak di R3DF1 ya bisa nge-loot gitu tapi yang bikin ngelut disini tuh gak membosankan itu adalah animasinya jadi gak kayak game lain gitu yang hanya ya gitu-gitu aja gitu kan akhirnya kadang-kadang berubah animasinya gitu oke ada lagi tenang tenang sabar sabar banyak yang harus diambilin oke tunggu dulu untuk buka secelnya tuh apel lupa gimana sih? musuhnya tuh mana sih? gak keliatan oke itu dia oke kita buka dulu ini kita makan dulu itu buat stamina nya tuh mana sih kok gak ada kekuinnya ternyata yaudah oh ini ada main lah bisa sedap keren banget hehehe keren 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 kayaknya udah deh apa tuh L terus switch to item oke terus select dead eye tonic to use it oke oke jadi ada buat kayak slow mo nya gitu ya dead eye nya kita nyari-nyari dulu aja lumayan loh ada uangnya tuh gak semua ada uangnya sih kayaknya tapi lu main lah tapi lu main lah apa itu? oke udahlah udah sip 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 udah gitu aja dulu oke oke kita oke kita nyari nyari nah itu dia itu dia itu dia apa apa lu 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 tembuka lu ada uangnya ini berugina Oh ya, menarik. Ini adalah sesuatu tentang tren yang mereka akan menjelaskan. Hmm. A Mr. Leviticus Cornwall. Mount back up. Let's keep moving. Alright, let's get out of here. Mereka juga sebenarnya si Odder School ini katanya. Eh, kayaknya bakal ngerampok juga ngerampok kereta. Tadi itu kan dapet. Eh, tinggal langsung ya buat apa ya. Pasti ada maksudnya dong. Tiba-tiba dapet itu. Terima kasih telah menjelaskan ini juga. Ha ha. Ya, supaya kita akan lihat tentang itu. Oh, benar-benar kita akan. You know? Dia akan kembali kita. Oh, benar-benar dia akan. Just like semua orang lain. Tapi kita akan tetap di depan mereka. Pasti kita selalu tahu di mana mereka, sebelum mereka tahu di mana kita. We allowed ourselves to get a step behind in Blackwater. That won't happen again. There, boy. Alright. Dig in, fellas. Let's make some plan up. Kiilapere bangat. Oke. Chest down and last all. Nah, itu gunanya kan. Benar juga, benar juga. L2. Belum kali ya. Masuk kejauhan. Wup. Terhata ditahan. Oke. Kudanya bisa dibanggah sih. Oke. Loot dulu aja. Malang banget asibnya. Dia cuma punya cincin kawinnya loh. Aduh. Masa bersalah jadinya. Dia bilang katanya. Kamu ketuker kali. Sama orang lain. Kamu ketuker kali. Sama orang lain. Masa bersalah. Ini adalah hari yang benar-benar. Ini adalah hari yang benar-benar untukmu, Kiran Duffy. Di mana kamu mengembangku? Di mana kamu tidak akan menang. Tidak. Apa kamu bisa melakukan denganku? Di mana kamu tidak akan menang. Tidak. 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 Selesai sampai mau. Apa itu udah malam barulah-barulah. Itu jadi bulan. Oh, itu bulan. Benda itu bukan. Sekiranya bukan bulan. Tidak ada satu lagi tanda-tanda. Aku jelas? Oke, oke. Itu dua kucing di sana. Ini dia, kamu sakit. Mari kita perkenalkanmu ke anak-anak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Si John, John. Kirain istrinya. Now I see you're introducing him to your other passion. I'll mind you to show me some respect, Mr. Morgan. Mind away, Reverend. There's a lot of people. 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 ini anaknya dia jadi ingat kaya pertama lu sedih kenapa kita sedang ini? kita bisa pergi saya pikir kita sedang apa yang kamu mahu dari saya, Hosea? saya hanya tidak mahu orang lain kita hidup, Hosea kita hidup, lihat saya kita hidup, bahkan kamu tetapi kita membutuhi semua yang kita ada di Blackwater kamu ingat kembali ke sana? ingat, Hosea, saya tidak mencoba anda saya hanya... saya hanya ingin menuju ke plan ini yang adalah untuk berbidu, kemudian kembali kembali ke sudut sekarang, sepertinya kita akan menggabungi tren pilihan apa yang kami memiliki? Leviticus Cornwall sebenarnya, siapa Leviticus Cornwall? dia adalah orang kaya magnet, gula, minum gula, minum gula orang kaya gitu dia narkanya dia punya lebih banyak untuk berbagi seorang wanita, saat ini saat membuat sesuatu dengan diri kita kemudian siapa Leviticus ini akhirnya mereka mau ngebajak dan merampok kereta ngerampok sih sebenarnya ngebajak, maksud ngebajak sih ngerampok, ngerampok ngerampok kereta oke untuk ngerampok keretanya kita lanjutin lagi di part yang selanjutnya oke karena kita tadi udah tutorial hunting ya kan sama apa itu tadi nyari detonator dan pelodak ya kan di Odrisco oke jadi untuk ngerampok keretanya kita lanjutin lagi di part yang selanjutnya makasih udah nonton subscribe kalau kalian mau mendukung channel ini juga share supaya banyak yang nonton sampai jumpa lagi di part yang selanjutnya oke selamat menikmati selamat menikmati